Annal ulama, bahwa ulama salaf, ulama terdahulu, ulama rusun al-jamu'ah, berbeda pendapat kira-kira dari 4 bulan ini, mana bulan yang paling afdol? Saya ulang lagi, dari 4 bulan ini, mana bulan yang paling apa? Paling afdol, bulan paling utama. Ini para ulama berbeda pendapat, kira-kira menurut bapak ibu yang paling afdol mana ini? Kira-kira? Yang keempat, atau yang ketiga, atau kedua, apa pertama ibu? Ibu dulu deh, ibu-ibu gimana ibu? Yang mana dulu nih? Maharam, dalilnya mana? Bapak-bapak gimana? Kira-kira yang mana? Maharam? Wah, kata bapak-bapak, kalau saya jawab ini, takut ustad bertanya tentang? Dalil, jawabannya gampang pak, kalau tanyakan dalil, balik lagi, dalilnya ada sama? Ustaz, itu udah selesai kan? Nggak ribet pak. Ada yang mengatakan bulan Muharraam, ada yang mengatakan, ada nggak yang mengatakan bulan Juru Hijah di sini nih? Bapak-bapak, siapa yang mengatakan bulan Juru Hijah? Ada nggak? Nggak ada. Kalau bulan Muharraam, semua? Wah, semua, Masya Allah, baik. Kita lihat dulu riwayat-riwayatnya dulu, ya. Lihat riwayatnya. Kalau ulama salafus soleh, dari kalangan tabi'in, yang bernama Imam Hassan. Hassan apa, Pak? Kalau saya Hassan Abu Baruk, ya. Yang jelas bukan perkaraan saya. Hassan Al-Basri. Hassan Al-Basri ini seorang ulama dari kalangan tabi'in. Ulama dari kalangan tabi'in, beliau yang belajar langsung sama para sahabat yang senior-senior itu. Tapi, beliau ini tidak pernah melihat roh Rasulullah SAW. Sehingga beliau dimasukkan ke kelompok tabi'in. Paham kira-kira? Nah, ulama Hassan Al-Basri adalah ulama yang paling senior dari seluruh para kalangan tabi'in. Beliau rahimahullah mengatakan, Beliau rahimahullah mengatakan, Imam Hassan Al-Basri mengatakan, Sesungguhnya, bulan yang paling afdal di sisi Allah SWT adalah bulan Allah Al-Muharram. Siapa menjawab Muharram tadi? Ini saya, kata ibu-ibu. Kalau ditanya, kendalinya pusing. Ya, ibu-ibu sekalian, berhormati Allah SWT. Baik, kita lanjut lagi. Ini perkataan Hassan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Tapi, banyak perkataan yang lain, Pak. Seperti perkataan Syekhul Islam, Ibn Utaimiyah rahimahullah ta'ala, di dalam kitabnya Majemuh Fatawa, ya, di Juz yang ke-25, beliau mengatakan, bahwasannya, bulan yang paling afdal dari empat bulan ini adalah bulan Zulhijjah. Kenapa? Bulan Zulhijjah, dikatakan sebagai bulan yang paling afdal, karena, bulan Zulhijjah itu, ya, ijtima'u umma hati li'ibadati lagairah. Sebegimana ini juga dijelaskan oleh Ibn Hajar al-Ashqalani, dalam kitabnya Fatahul Bari, Tijuz yang ke-5, bahwa bulan Zulhijjah, dikatakan sebagai bulan yang paling afdal, yang paling utama, disebabkan karena terkumpulnya, induk-induknya ibadah, yang tidak ada di bulan yang lainnya. Di pertemuan yang lalu, sudah kita bahas masalah bulan Zulhijjah ini, Pak. Makanya bulan Zulhijjah lebih utama daripada bulan Muharram, kata sebagian ulama. Ya, tapi, wallahu'alami so'at, kita tidak tahu mana yang paling roji, intinya di sini, kita tidak perlu ribut, mana yang paling afdal, mana yang paling utama, intinya adalah kita dianjurkan untuk memanfaatkan bulan Muharram, untuk ketahatan kepada Allah SWT.